Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita Manhua terbaru Siap bos, kembali lagi di alur cerita Manhua terbaru Yaitu Terisekai menjadi Bupati Ya, kita kembali lagi ya di alur ceritanya Roland Wimbledon Yang sedang membangun kota berbatasan Dan ya, seperti apa kelanjutan ceritanya dari Roland Wimbledon Kita langsung ngajelah adik Capcus Wah, 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 ternyata ada kejutan seperti ini ya Yah, scroll kun memberi sambutan kepada yang mulia Roland Yang mulia Roland, Anda juga perlu diberikan penghargaan khusus kepada para penyihir Soalnya, Anda telah menyelamatkan kami semua dari kejaran gereja suci Dan juga dari image negatif para warga Waduh, tenang saja kalian semua Itu adalah tugasku Ya, aku akan membuat tempat di mana kalian semua bisa hidup dengan damai Dan juga, kalian tidak perlu mencari gunung suci lagi Karena disinilah gunung suci kalian semua berada Kalian akan hidup damai di sini Di kota berbatasan yang akan meluas menjadi sebuah negara Ya, itu adalah tujuanku Membuat sebuah negara yang mana semua penyihir Bakal hidup dengan damai Hidup dengan bebas tanpa ada ansaman apapun Tanpa ada intimidasi Ataupun rasis apapun Kalian akan menikmati itu semua Walah, tapi aku tidak mau itu Aku cuma mau mandi dengan nyaman Waduh, udah malahan Si Lily malah minta mandi terus Kok ini gimana sih? Protes Maggie Dan oke semuanya, bocil-bocil cewek Saatnya kita makan-makan Horeh, makan-makan Ayo kita makan enak-enak Walah, walah, malahan Dan ya, Skrull pun menemui Roland Dia mengatakan Kalau yang mulia Roland Akhir-akhir ini kurang tidur Ya, ingin yang mulia Roland Bisa istirahat dengan cukup Soalnya nanti bisa sakit Waduh, waduh Kau perhatian sekali ya Terima kasih, Skrull Sebenarnya aku ingin tidur Jadi, bisakah aku tidur sekarang? Walah, maaf yang mulia Dan oke Semua penyihir pun pergi Roland akan istirahat Dan Waukesin pun berpindah Di kota Wilau Di situ ada Theo Ia bersama si Hill Hawkes Ia memperkenalkan teman-temannya dulu Saat berada di sinema teater di kota Wilau Ini namanya adalah Black Dream Ia adalah seorang pesulap Ia ahli bersembunyi Salam kenal Tuan Theo Lehman Perkenalkan, aku adalah Black Dream Aku ahli dalam melarikan diri Soalnya itu adalah pertunjukan yang sering aku mainkan Wah, mantap Tapi, menurut Fokus Kau dulu berada di gereja suci Apa yang kau lakukan di sana? Maaf Tuan Theo Di sana aku menjadi orang gila Ya, aku pura-pura gila Soalnya di sana itu menyeramkan Tuan Theo Waduh, malah jadi orang gila Ya, itu semua aku lakukan Demi keselamatanku Ya, soalnya semua anggota sinema dari teater Wilau Telah ditangkap Dan aku berhasil lolos Gara-gara aku pura-pura gila Waduh, malahan sampai sebegitunya Lantas, apa tujuanmu sekarang? Ya, jelas dong Aku akan bales denam kepada gereja suci yang bangke itu Soalnya, mereka telah mengkill rekan-rekanku Waduh, aduh, bangke bener itu gereja suci Mereka menyebar isu tanpa ada data Malahan, ngekill dengan mudahnya Dasar bangke itu gereja suci Wah, sepertinya kau memiliki denam yang sama ya Seperti Tuan Hilfaukes Oke, semuanya Kalau begitu, apakah kalian semua ingin mengabdi kepada Roland Wimbledon? Kalau kalian ingin mengabdi Tunjukkan bukti semangat kalian Oke, kami bersedia Tuan Theo Kami dari cinema teater Wilau Akan bergabung bersama kota perbatasan Untuk menghancurkan gereja suci Mantap Oke lah, kalian semua Kalian akan di bawah pimpinanku Sekarang, kalian akan bersama Hilfaukes Untuk merancang rumor-rumor baru Ya, tugas kita sekarang adalah membuat rumor Membuat rumor yang berkebalikan dengan yang disebarkan oleh gereja suci Itu adalah tugasku saat ini Dan semuanya akan bergerak dalam satu barisan Barisan intelijen yang aku buat Dan kalian semua akan diberi identitas baru Identitas yang baru yaitu Grup Tiviko Grup Tiviko ini adalah grup intelijen yang dibuat oleh Theo Lehman di bawah pimpinan Roland Wimbledon Kalian juga harus tahu kalau tujuan kita adalah merebut tahta Grey Castle Yang mana kita akan membuat Roland Wimbledon menjadi raja selanjutnya Dan wukeda siap Tuan Theo Kemudian Hilfaukes memberi laporan Ya, ia membeli laporan kalau beberapa orang juga tentara bayaran Telah masuk ke ibu kota kerajaan Grey Castle Sepertinya raja Timothy sedang merekrut beberapa orang untuk memulai peperangan baru Walah kau sangat hebat sekali Hilfaukes Sepertinya kau telah menguasai ilmu intelijen Oke lah, terima kasih Kita akan langsung bergerak karena informasi ini Dan kalian semua, kalian juga harus bergerak untuk mengumpulkan informasi baru Siap Tuan Theo Dan wukesin pun berpindah Di kota perbatasan Saat ini, para pengungi sedang didata Mereka sedang didata terkait dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan Dan disitu ada seseorang yang mendaftar Namanya adalah Meter Ia adalah seorang tukang kayu Sebelumnya, ia telah bekerja sebagai tukang kayu selama 10 tahun Jadi, ia ingin mendaftar sebagai tukang kayu di kota perbatasan Dan wukesin pun berpindah Karena aku catat ya Tapi Tuan Meter Aku ingin mengujimu sebentar dulu ya Apakah kau benar-benar seorang tukang kayu? Aku akan bertanya kepadamu Artinya, kau memiliki ciri khas di tanganmu itu Dan oke, ini dia tangannya Ya, ia menunjukkan tangannya sambil bergetar Wala, itu tangan apaan, cuk? Itu cuma kotor Itu adalah tangan kotor Kau ngapain saja selama ini? Kenapa tanganmu se-kotor itu? Waduh-waduh Kalau kau seorang tukang kayu Harusnya tanganmu itu selalu alami Ya, selalu kasar Dan memuliki ciri khas tersendiri Kau itu benar-benar tukang kayu atau enggak sih? Waduh-waduh Orang itu langsung kemetaran Ia ternyata berbohong ya Dan sekarang Apakah kau mau mengaku Kau itu tukang kayu atau bukan, ha? Wancir dah Malah ditekan Ampuni aku, ampuni aku, tuan Ampuni aku Aku memang bukan tukang kayu Aku cuma pengangguran Selama 10 tahun itu Aku melihat tetanggaku yang tukang kayu Aku cuma melihatnya doang Waduh-waduh Ya, orang itu pun langsung ditangkap Ia langsung digelah dan ke penjara Ya, karena ia berbohong soalnya ya Yang kemudian Si Baron Mons mengajarkan kepada Matthew Kau harus lebih teliti lagi, Matthew Soalnya Banyak orang di sini yang memiliki kepentingan Oke, siap Baron Mons Maafkan aku Aku baru mengerti apa yang kau katakan Ya, kita semua harus menilai orang-orang yang ada di sini Barangkali ada mata-mata dari gereja suci Kau harus menilainya dengan detail, Matthew Siap, tuan Baron Mons Kemudian Pindahin ke ruang kerja dari Roland Wimbledon Baron Mons melaporkan Kalau beberapa orang ada yang mengaku-ngaku sebagai seorang ahli Ya, mereka sebenarnya warga biasa Tapi Ada orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah ahli dalam pekerjaan tertentu Sepertinya Mereka ingin fasilitas yang lebih dari anda yang mulia Walau-wala-wala Ya, gimana lagi Mereka semua kan ada 6.000 orang ya Kita harus menilaksinya dengan tepat Kalau tidak ada beberapa orang yang tidak kompenten yang kita bekerjakan Itu sangat merugikan sekali dah Lantas Untuk orang-orang yang bekerja Apakah mereka benar-benar dikasih rumah? Ya, tidaklah Masa dikasih rumah Mereka akan dibayar sesuai apa yang mereka kerjakan Tapi Rumah yang kita bangun Untuk mereka semua itu bukan rumah untuk diberi Tapi Untuk dicicil alias kita menjualnya Ya, bagaimana lagi Kita juga butuh biaya ya Kalau kita berikan salah cuma-cuma Ya, kita bakalan rugi dah Apakah itu tidak apa-apa yang mulia? Nanti para budak Dan juga para warga pribumi Jadi iri Gimana dong? Ya, santai aja dah Soalnya warga pribumi kan sudah tahu ya Kalau mereka semua Rumahnya sudah direhab Dan lagi Para pribumi kan sudah menerima penyihir apa adanya Sekarang masalahnya adalah Para budak Dan juga para pengungsi baru ini Apakah mereka Masih memiliki ideologi Tentang kerja suci Atau kalau mereka Mau menerima ideologi dari kota perbatasan Yaitu Menerima seorang penyihir Kita harus menjalankan Drama-drama yang telah kita siapkan Kita harus memberikan mereka Petunjukan yang spesial Terkait dengan penyihir Tapi kalau mereka menolak Gimana yang mulia? Mereka itu otaknya bebal Ya, mereka itu adalah Orang-orang kolot Yang menerima ideologi Kerja suci dengan mentah-mentah Pol Kalau mereka mengacau Kita tinggal kill aja yang mulia Waduh-waduh Gimana sih ente Kita pelan-pelan saja Baron Mons Dalam mendidik seorang manusia Kita perlu pelan-pelan saja Berikan mereka fasilitas Dan juga Berikan mereka Perut yang kenyang Kemudian Berikan mereka Tontonan-tontonan yang mengarah Kepada ideologi yang kita anut Jadi Itu sangat mudah sekali ya Baron Mons Kita kan menguasai media ya Jadinya Tenang saja Semua akan berjalan lancar Dalam satu tahun ini Mantap dah Anda memang baik yang mulia Ternyata Tidak hanya pintar Anda juga sangat luar biasa Dalam politik yang mulia Oke lah Baron Mons Sekarang siapkan semuanya Mereka harus difoto semuanya Ya Semua penduduk dari kota perbatasan Telah bertambah Jadi Kita perlu membuat Katu tanda penduduk Oke Siap yang mulia Ya Karena aku siapkan semuanya Dan oke Setelah rapat dengan Baron Mons Selesai Roland mau memberitahu Kepada para petinggi disitu Terkait dengan alat Yang baru ia buat Alat ini adalah Alat untuk efektivitas kita Berjalan kemanapun Yang kita inginkan Walaupun itu jarak jauh Kita bisa melewatinya Dengan sangat cepat Dan ini dia ya Ini adalah Alat yang baru kita buat Ini adalah Sepeda ontel Waduh Sepeda ontel Apa itu gerobak yang mulia Tanya Carter bingung Ini bukan gerobak Ini namanya Sepeda ontel Sepeda ini Bisa kalian gunakan ya Untuk pepergian jarak jauh Ini adalah Buatan dari Soraya Ia telah membuat Bahan yang ringan Jadinya Ini bisa digunakan Untuk membuat alat ini Oke lah Aku contohkan dulu ya Ini dia seperti ini Seimbangkan tubuhmu Dan ontel Semaksimal mungkin Maka Kalian semua bisa berjalan Dengan tenaga yang lebih hemat Dan bisa berjalan Dengan jarak jauh Wah Wah Mantap Gimana Ini harganya Dua koin emas Kalian kan gajinya Sekarang sudah Lima koin emas ya Jadi Kalian bisa memilikinya Bayarlah ini Dengan dua koin emas Jir malah dijual Sama petinginya sendiri Waduh Malahan Dan oke Langsunglah dicoba Ya Carter bisa mencobanya Dalam sekali jalan Ia bisa mencobanya Mantap dah Anda memang seorang Chiefneck yang luar biasa Anda bisa menguasanya dengan cepat Mantap Carter Oke Siap Silahkan digambar Nona Soraya Dan oke Soraya pun menggambar si Carter Yang sedang ontel Dan ini dia ya Ini dia gambarnya Mantap sekali Ini keren sekali Nona Soraya Anda memang sangat luar biasa Hebat Dos gandos dah Gambar Anda luar biasa Hebat Oke lah Sekarang aku akan mencobanya Tolong gambar aku juga Nona Soraya Ucap Iron X Kemudian Roland sedang berbicara Dengan Profesor Richie Style Ya diberi tugas baru Tolong memberikan tugas Yang serius Yang mulia Jangan kayak kemarin Kalau cuma penghargaan Mah Gampang itu mah Waduh Kau ini serius sekali ya Oke lah Kalau gitu Tugasmu kali ini cukup sulit Profesor Richie Soalnya Aku akan memberimu Tahung jawab yang besar Terkait dengan Assam Nita Yang harus kau produksi Secara massal Ya Aku ingin membuat Pabrik Pabrik untuk membuat Bubuk misiu Assam Nita Dengan pasokan yang Mencukupi dengan kebutuhanku Apa kau sanggup Waduh Membuat pabrik Itu memakan biaya Yang sangat besar Yang mulia Tenang saja Aku sudah Menyiapkannya semua Kau akan membuat Laboratoriumu disini Dan juga Pabrikmu disini Didekat sungai Red River Apa kau bisa Melakukannya Siap Yang mulia Itu mah mudah Yang penting Aku harus diberikan Beberapa orang Yang mau mendaftar Sebagai seorang ilmuwan Disitu Soalnya Kalau cuma aku Ya aku puyeng lah Yang mulia Dan okelah Siap Pasti ada orang Yang mau mendaftar Sebagai seorang Alkemis Kedepannya Dantung Jir Balon Mas malah jatuh Itu Ya belum bisa Menguasai Sepeda ontel Ya malah jatuh Waduh Waduh Sepertinya Aku terlalu tua Untuk ini Maaf ya semuanya Aku tidak bisa Menggunakannya Waduh Waduh Sepertinya Aku bonceng Kamu saja lah Carter Lah malah Malah diboncengin Ya gimana lagi Aku ini orang tua Kau kan yang masih muda ya Malah Malah Malahan Dan ya Profesor Richie Style Pun pergi dari Keluarga Kerja Roland Ya sudah diberitahu Gambaran penuh Terkait dengan Pabrik Bubuk Misio Yang dibuat dari Asam nitrat Dan Woke dah Pekerjaan pun akan Semakin rumit ini Semua bagian di kota Perbatasan Semakin maju Dan Apa yang diinginkan oleh Roland Sedikit demi sedikit Telah tercapai Sekarang saatnya Sekarang saatnya untuk Bergerak Lebih cepat lagi Ya ingin kemajuan Yang lebih cepat Soalnya Kalau menunggu lama Bakal dilibas Sama Gerja Suci Dan Oke Lapar dah ini Aku akan memakan Taiyakinya Si Nektel Mungkin Dia tidak ada disini Tapi Maaf yang mulia Kau jangan makan Semilanku Waduh Saya kira Kau telah pergi Malah Kau masih ada disini Nektel Ya iyalah Aku kan penjagamu Yang mulia Waduh Waduh Sepanjang hari Kau selalu disini Apakah kau tidak capek Ya gimana lagi Aku tidak punya pekerjaan Selain menjagamu Waduh Waduh Malahan Ya kalau begitu Kau akan aku beri pekerjaan baru Yaitu Belajar Jir Jangan itu yang mulia Tolong berikan aku Pelajaran selain itu Waduh Waduh Malahan Kemudian Sin berpindah Keesokan harinya Disitu ada Skrull dan Roland Mereka sedang memberi upacara Kepada murid-murid Skrull Soalnya Murid-murid Skrull ini Telah lulus dari sekolah dasar Wah Wah Kalian semua hebat sekali ya Kalian semua telah lulus dari sekolah dasar Sekarang saatnya untuk kalian Membuat keputusan di masa depan Kalau kalian itu mau menjadi apa di kota ini Semua pekerjaan telah tersedia disini Jadi Kalian semua Harus bersemangat untuk meraih masa depan kalian Wah Wah Dua siswa disitu sangat senang sekali Soalnya Mereka berdua bisa sedekat ini dengan yang mulia Roland Waduh Waduh Gile bener Yang mulia Roland Sangat luar biasa Hebat ya Kalian semua harus berterima kasih ya Kepada guru-guru yang ada disini Kepada guru Skrull Guru Wendy Guru Fan'er Dan juga guru Insinyur Kylie Ya aku baru ingat itu Itu adalah Insinyur Kylie Dan hari ini Kita akan merayakan kelulusan kalian Kalian akan mendapatkan ijazah Untuk mendaftar Ke beberapa proyek yang telah aku buat Dan kalian akan digaji ya Digaji sesuai dengan pekerjaan yang kalian pilih Apakah kalian sudah bersemangat untuk itu? Siap yang mulia Siap-siap Aku akan meraih masa depanku yang mulia Mantap dah Dan disitu ada cewek yang berbicara dengan temannya Kau mau ambil kelas apa Piper? Apa kau mau bekerja sebagai seorang suster? Ya elah Uga banget Kau kan yang mau menjadi suster Aku uga-ugah banget dah Ya gimana lagi? Aku ingin menemui nona-nana Aku ingin belajar ahli medis Dan menjadi seorang suster Seperti nona-nana Yang menjadi dewi penyelamat Kota berbatasan Ya terserah inti aja lah Dan oke Kemudian yang mulia Roland Langsung memberikan sertifikat Atau ijazah ya Ijazah atas gelusan Para mulut yang ada disitu Dan yang pertama adalah Piper Waduh si Piper Walau-walau Piper malah jadi gugup itu dah Ia dipanggil yang pertama Waduh-waduh Langsung maju Piper Jangan gugup seperti itu Kok malah kelihatan tegang itu mah Kemudian Piper pun langsung Melangkah ke panggung Ia langsung melangkah Dengan penuh percaya diri Sepertinya Ia telah memutuskan Untuk menjadi masa depan Yang lebih baik Di kota berbatasan Dan oke Terima kasih ya Piper Kau memiliki nilai terbaik Tahun ini Teman-temanmu Sudah kau libas semua Mantap Kau adalah pria yang cerdas Piper Terima kasih yang mulia Terima kasih Dan oke Piper pun Sudah memutuskan hidupnya Untuk mengabdi Kepada Tuan Profesor Ritchie Style Ia akan menjadi seorang ilmuwan Seperti Profesor Ritchie Mantap Dan oke Scene pun berpindah Kita berpindah Di Kerajaan Hermes Tepatnya Di Katedral Gereja Suci Dan disitu ada Uskup Maini Dan juga Uskup Pain Dan Uskup Maini Sedang membacakan surat Dari Uskup Hiter Kalau iya Sekarang sedang berada Di Kerajaan Everwinter Tapi Ada sedikit kendala Yang sangat mencekam Waduh Bahaya ini Apa itu Apa yang mencekam Apa yang membuat Sihir itu mengatakan Kalau situasinya mencekam Ya Sandai dulu Sandai dulu Akan saya bacakan Satu persatu Dan ternyata Situasi itu adalah Beberapa penyihir Telah menyerang Beberapa gereja Yang ada di Kota Vod Bahkan Gereja di Kota Vod Telah hancur lebur Dimusnahkan oleh Para penyihir Kita tidak tahu Penyihir itu Dari mana Yang jelas Semua pendeta Dan semua kesatria Telah modar Waduh Waduh Apa anda Bangke bener Apa maksudnya Dengan semua Gereja yang ada Di wilayah Vod Telah modar Basar Mereka itu Siapa sih Dan juga Beberapa rencana Yang ada di Kota Wilau Telah gagal Karena semua rencana Yang telah disiapkan Telah digegalkan Oleh grup yang bernama TVCO Grup itu telah Menyeber isu Kalau Gereja suci Telah membohongi Rakyat dengan Penyakit Black Death Dan juga di Kota Wilau Telah rugi total Eleksir suci di sono Tidak raku Karena di Kota Wilau Ada air murni Yang dapat menyembuhkan Penyakit Black Death Waduh Waduh Gaswat Rencana mengambil Keuntungan Langsung gagal Total Bangke bener Siapa sih Grup TVCO ini Dan kemudian Surat dari Uskup Heater Langsung diremas Remas Soalnya Uskup Menyeh Sangat kesal Sekali Yah Iya Sangat kesal Ada apa Menyeh Cepat katakan Apa yang dituliskan Oleh si Heater Aku ingin tahu Semuanya Cepat katakan Menyeh Apa ada sesuatu Yang lebih mengerikan Dari itu semua Sepertinya Kita mengalami Kegagalan Yang sangat-sangat Fatal Yah kau baca Saja sendiri ini Ini adalah Kegagalan Yang sangat-sangat Buruk Wah Enjir Apa maksudnya Ini Aku tidak Percaya Dengan surat Yang ditulis Oleh Heater ini Kenapa Ia melakukan Hal tersebut Dasar Tolol Tolol Tenang saja Pendeta Pine Aku akan Bergerak Maju Kita tidak Bisa membiarkan Itu semua Dalam Genggaman Mereka Yah Para pangeran itu Telah berbuat Semena-mena Kita harus melakukan Hukuman Dewa Waduh Kau akan Pergi Apa maksudnya Dengan kau Akan pergi Situasinya Akan sangat Kacau Kalau kau Pergi Tenang saja Uskup Pine Kita akan Melakukan Hukuman Dewa Kepada mereka Semua Kemudian Ada seorang Kesatria Yang melapor Yang melaporkan Kalau armada Uskup Agung Hiter Telah Diserang Dan mereka Semua Telah Binasa Apa maksudmu Dengan Binasa Siapa yang Menyerang Mereka Waduh Gaswat Ternyata Masalahnya Tidak hanya Itu Waduh Dan itu Dia ya Kita langsung Pindah Sin ke Kerajaan Everwinter Yang sedang Terjadi Peperangan Dan disitu Ada bendera Hijau Berlambangkan Kapal Wah Lambang Siapa Itu Dan itu Dia ya Itu Adali Kastil Istana Kerajaan Everwinter Dan disitu Banyak Cewek Dan juga Kesatria Wah Wah Siapa Itu Dan ternyata Itu adalah Garcia Wah Ternyata Garcia Telah Melakukan Pengepungan Terhadap Kerajaan Everwinter Berkat Sadegi Tolol Dari Gerja Suci Mereka Bisa Masuk Dengan Mudah Kalian Semua Sangat Tolol Sekali Bisa Bisanya Kalian Terjebak Oleh Kekuatanku Yang Sangat Kecil Ini Apakah Gerja Suci Telah Kehilangan Kekuatannya Kau Benar Benar Cumpu Uskup Agung Hiter Waduh Ternyata Itu Uskup Agung Hiter Ia Malah Diperlakukan Buruk Sekali Benar Benar Ia Malah Kalah Perang Ia Disuruh Untuk Mengambil Alih Kerajaan Everwinter Malah Diserang Sama Putri Garcia Waduh Dasar Bang Putri Dasar Tidak Tau Malu Apa Kau Tidak Takut Kalau Gerja Suci Akan Membuat Menjadi Seperti Debu Bang Kau Diam Kocok Dasar Pendeta Tolon Seharusnya Kau Tau Posisi Itu Kau Harus Tau Kalau Kau Disini Sedang Kalah Dan Itu Dia Itu Jari Jarinya Malah Mau Dicress Dan Trot Jir Disiksa Kejam Banget Itu Garcia Cukup Uskup Agung Hiter Kalau Kau Protes Terus Kau Akan Aku Siksa Lebih Kejam Daripada Ini Bang Kee Uskup Agung Hiter Sangat Sangat Ketakutan Iya Kesakitan Karena Jari Jarinya Sudah Dicerot Gili Gili Apa Apaan Ini Dasar Kau Bukan Manusia Kau Adalah Wujud Demon Sebenarnya Waduh Kau Mengatakan Putri Garcia Sebagai Perwujudan Demon Apa Kau Tidak Salah Ucap Seharusnya Kau Kan Yang Disebut Demon Sudah Diam Kepala Suku Biarkan Aku Yang Bicara Waduh Maafkan Aku Putri Garcia Dan Uskup Hiter Pun Ketawa Ketiwi Ia Stres Banget Itu Ya Waduh Tampaknya Ia Sudah Gila Itu Ia Ngoceh Kalau Gedea Suci Akan Menghancurkan Si Putri Garcia Bangke Berani Beraninya Ia Melukai Si Uskup Hiter Itu Adalah Perbuatan Dosa Yang Akan Langsung Dihukum Oleh Dewa Wala Ngomongi Dewa Terus Sebenarnya Dewamu Ada Dimana Kau Harus Berdoa Dengan Giat Supaya Kau Tidak Dikil Disini Ya Atau Kau Mau Langsung Ketemu Dengan Dewamu Itu Biar Aku Langsung Bantu Untuk Menemuinya Waduh Si Garcia Memang Kejem Banget Dan Woke Sin Pun Berpindah Kembali Kota Berbatasan Disitu Ada Anggur Anggur Sudah Panen Dan Itu Ada Ana Sedang Makan Es Krim Makan Es Krim Enak Banget Roland Yang Melihat Itu Jadi Ngelak Kau Mau Disini Sampai Kapan Malahan Santai Santai Disini Aku Mau Bekerja Ini Ya Tenang 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 Yang Mulia Kita Hari Ini Santai Santai Dulu Soalnya Kau Terlalu Banyak Tidur Kemarin Waduh Malahan Kemudian Maggie Lightning Dan Necktail Datang Kantornya Roland Maggie Dan Lightning Memang Dipanggil Sama Roland Mereka Mau Diberi Tugas Selanjutnya Dan Ini Dia Ini Surat Untuk Tilly Wimbledon Tolong Serahkan Ini Si Maggie Tidak Masalah Kan Kau kan Sudah Lama Ada Disini Saatnya Untuk Menjalankan Tugasmu Kembali Waduh Malahan Chip Aku Belum Selesai Main Main Chip Walah Jangan Main Main Terus Kau Itu Harus Menjalankan Tugasmu Maggie Ucap Lightning Kau Harus Semangat Kau Harus Cepat Mengantar Surat Itu Kita Harus Menjelajahi Tempat Yang Baru Lagi Oke Siap Lightning Kau Tunggu Aku Aku Lightning Disuruh Roland Untuk Memberi Tanda Dari Setiap Daratan Yang Akan Ia Lalui Ya Itu Sangat Berguna Untuk Membuat Peta Ini Menjadi Lebih Akurat Kembali Kau Harus Ingat Kau Harus Ketempat Ini 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 Dan Ini Kau Harus Memberi Tanda Dari Setiap Darah Yang Kukunjungi Supaya Aku Bisa Menghitung Jarak Setiap Peta Yang Aku Gambar Oke Siap Yang Mulia Itu Mah Gampang Dan Kau Harus Juga Mengecek Perairan Karena Tilly Wimbleton Katanya Mengirim Penyihirnya Kesini Wah Apakah Benar Saudari Saudari Kita Akan Bertambah Banyak Mantap Walah Nektel Dan Bali Dari Misinya Tersebut Waduh Waduh Gitu Dan Oke Sin Pun Berpindang Disitu Ada Balon Udara Dan Di Balon Udara Itu Ada Beberapa Penyihir Yang Sedang Naik Ada Ana Ada Wendy Ada Hummingbird Ada Juga Itu Si Lily Si Ana Sangat Senang Sekali Soalnya Ini Adalah Bahan Baru Untuk Soraya Menggambar Apakah Ini Juga Untuk Membuat Peta Baru Ya Kau Benar Sekali Ana Kita Akan Membuat Peta Baru Yang Lebih Akurat Lagi Soalnya Kita Perlu Itu Untuk Memprediksi Apapun Yang Terjadi Di Wilayah Ini Kita Harus Persiapan Ana Ini Juga Terkait Dengan Rumus Zeppelin Yang Aku Ciptakan Apakah Kau Masih Ingat Balon Udara Yang Sangat Besar Untuk Menampung Ratusan Orang Disitu Ya Itu Akan Jadi Alat Transportasi Utama Untuk Kita Berpergian Wah Ternyata Balon Udara Zeppelin Mau Dirancang Sama Si Roland Dan Ia Sedang Mengukur Rute Perjalanannya Wah Mantap Dah Tapi Ana Dan Lily Jadi Bingung Sama Roland Kenapa Pikirnya Selalu Memenuhi Ide Ide Baru Gue Jadi Bingung Sebenarnya Ente Itu Manusia Bukan Si Pangeran Ya Iyalah Emangnya Aku Ini Apa Aku Manusia Waduh Kalian Mikirnya Aku Alien Apa Gimana Si Ya Dah Yang penting Kalian Harus Belajar Terus Supaya Kalian Mengerti Apa Yang Aku Maksud Oke Siap Yang Mulia Dan Oke Keesokan Harinya Saat Ini Balon Udara Sedang Dinaikkan Dan Ternyata Balon Udara Menampung Si Margaret Si Margaret Dan Beberapa Anak Buah Wah Wah Mereka Sangat Senang Sekali Bisa Berada Di Balon Udara Ini Mantap Dan Disitu Si Lekning Bertugas Sebagai Pemandu Balon Udara Waduh Waduh Kau Sangat Hebat Sekali Lekning Tolong Pandu Kami Terima Kasih Nona Margaret Kemudian Anak Buah Margaret Malah Ketakutan Itu Itu Tuhan Marlin Kenapa Kau Malah Mau Nangis Seperti Itu Ampun Malah Ini Adalah Transportasi Utama Kami Kita Kapal Yang Mana Menggunakan Kapal Jaraknya Satu Hari Antara Kota Perbatasan Dan Kota Wilau Kita Harus Menghemat Waktu Dengan Balon Udara Ini Wah Anda Memang Luar Biasa Yang Mulia Ya Aku Sangat Tertarik Dengan Ini Soalnya Ini Adalah Keuntungan Yang Sangat Berlipat Ganda Mantap Sekali Tapi Maaf Nona Margaret Ini Dikendalikan Oleh Sihir Kita Tidak Memiliki Penyihir Waduh Waduh Kau Tolol Sekali Ini Telah Dikendalikan Oleh Mesin Uwap Kau Itu Baca Enggak Sih Kau Harusnya Belajar Seperti Penyihir Penyihir Disini Dasar Tolol Tolol Waduh Maafkan Aku Nona Margaret Memang Benar Kalau Balon Udara Ini Dikendalikan Oleh Hawa Panas Yang Dikeluarkan Oleh Ana Tapi Kita Telah Membuat Mesin Hawa Panas Yang Dapat Dikeluarkan Secara Stabil Dan Dapat Mendorong Balon Udara Ini Dengan Aman Wah Kau Memang Sangat Hebat Sekali Aku Percaya Kepadamu Pangeran Roland Aku Telah Memutuskan Untuk Memberikan Masa Depan Perdagangan Fod Kepada Anda Semua Supaya Aku Ikut Kecipratan Kaya Wala Wala Kau Memang Seorang Pebisnis Margaret Ya Tentu Saja Bisnis Yang Sangat Luar Biasa Mode Transportasi Dengan Balon Udara Ini Sangat Dinantikan Olehku Ini Adalah Keuntungan Yang Berlipat Jika Ini Terjadi Maka Semua Distribusi Akan Sangat Mudah Dilakukan Tapi Kau Harus Tahu Margaret Kalau Biayanya Tidak Murah Dan Kau Juga Harus Tahu Ini Adalah Perjanjian Relasi Antara Kita Kalau Ini Bocor Ketangan Orang Lain Maka Perjanjian Kita Akan Batal Itu Sudah Kami Siapkan Tuan Roland Kau Tenang Terkait Dengan Itu Kami Telah Berdiskusi Panjang Terkait Masalah Itu Dan Oke Siaplah Dan Akhirnya Duit Duit Akan Muncul Mantap Dan Distribusi Dari Semua Produk Produk Yang Dikeluarkan Oleh Kota Perbatasan Akan Seri Serap Dengan Mudah Oleh Berbagai Wilayah Mantap Banget Aku Akan Membuat Banyak Fabrik Untuk Menyebar Produk Yang Aku Buat Oke 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 Saatnya Untuk Berbisnis Saatnya Untuk Menjadi Elite Global Wah Wah Dan Wukira Sin pun Berpindah Kembali Ke Wilayah Fort Ya Si Ashley Dan Si Tilly Sudah Kembali Ke Wilayah Fort Mereka Telah Sampai Ke Pulau Slipping Dan Disitu Tilly Wimbleton Telah Membaca Surat Yang Surat Dari Roland Wimbleton Apakah Kau Akan Ikut Kekota Perbatasan Ashley Roland Ingin Aku Tedang Kesana Waduh Ya Tidak Mungkin Kalau Kau Kesana Kita Akan Dalam Bahaya Kita Harus Tenang Tenang Aja Disini Tapi Aku Sangat Penasaran Sekali Aku Penasaran Kalau Kakakku Dulu Yang Sangat Mesum Kenapa Sekarang Malah Dia Jadi Pintar Seperti Itu Ya Padahal Dulu Dia Itu Sangat Seroboh Sangat Tolol Mabok 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 Mulu Dia Adalah Pangeran Yang Sangat Tidak Bisa Diharapkan Tapi Apakah Kau Tau Sesuatu Tentang Itu Ashley Ya Aku Tidak Tau Nona Tilly Sepertinya Yang Kau Saksikan Dulu Bukan Yang Kau Saksikan Sekarang Mungkin Otaknya Sudah Dipentung Jadi Otaknya Sudah Sengkle Walah Kau Ini Ngomong Apa Sih Dan Oke Dah Tilly Wambleton Pun Akan Mengirim Beberapa Penyihir Ke Kota Perbatasan Dan Mereka Akan Langsung Dibimbing Oleh Rohan Wambleton Untuk Belajar Tapi Ashley Merasa Keberatan Soalnya Penyihir Penyihir Di Sini Masih Bocil Bocil Semua Ya Mereka Semua Masih Bocil Masih Butuh Banyak Bimbingan Dari Kita Semua Dan Itu Dia Bocil Bocil Itu Ada Penyihir Yang Kehujanan Ada Maggie Yang Masih Berbentuk Burung Waduh Malahan Tapi Semua Itu Tidak Pernah Berubah Jika Kita Terus Berada Disini Kita Tidak Boleh Ketinggalan Dengan Kota Perbatasan Aku Ingin Maju Aku Ingin Menyerap Ilmu Dari Kota Perbatasan Sehingga Kita Yang Ada Disini Tidak Ketinggalan Jauh Kita Harus Bergerak Maju Ashley Siap Nonatili Apapun Keputusanmu Aku Akan Mendengarkannya Aku Akan Menurutinya Jadi Maafkan Atas Geraguanku Nonatili Dan Oke Sudah Diputuskan Beberapa Penyihir Di Pulau Slipping Akan Dikirim Ke Roland Bambleton Kau Harus Mengawalnya Ashley Siap Nonatili Dan Oke Sin pun Berpindah Saat Ini Di Sebuah Kapal Ya Di kapal Itu Ada Si Maggie Itu Ya Bersama Seorang Penyihir Berambut Hijau Namanya Adalah Sylvie Ya Si Maggie Itu Diberi Makan Itu Ya Sekarang Ia Sedang Berwujud Burung Camar Ia Malah Dikasih Makan Ikan Waduh Malahan Dan Ini Dia Kapalnya Ini Adalah Kapal Yang Mengangkut Para Penyihir Dari Pulau Slipping Untuk Menuju Kota Perbatasan Dan Disitu Ada Kapten Ada Kapten Ternyata Itu Kapten Mata Satuan Waduh Dia Ditugaskan Untuk Mengangkut Para Penyihir Yang Ada Di Pulau Slipping Untuk Menuju Ke Kota Perbatasan Sylvie Pun Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kapten Mata Satu Soalnya Si Kapten Mau Mengantarnya Ke Pulau Perbatasan Dan Oke Perjalanan Pun Berlanjut Si Maggie Masih Terbang Tapi Sylvie Merasa Aning Dengan Putaran Magic Yang Ada Dalam Tubuh Si Maggie Ya Aliran Magic Dari Si Maggie Itu Marah Terasa Lebih Besar Apa Yang Terjadi Waduh Waduh Tidak Tau Kemudian Para Kru Kapal Disuruh Untuk Menepi Soalnya Sudah Terlihat Perbatasannya Kalian Semua Harus Bekerja Cuk Jangan Malas Malasan Oke Siap Kapten Dan Sylvie Pun Senang Akhirnya Ia Bisa Keluar Dari Pulau Sleeping Ia Ingin Tau Apa Saja Yang Ada Di Pulau Perbatasan Ia Ingin Menikmati Makanan Dan Berbagai Fasilitas Yang Telah Diceritakan Oleh Maggie Ia Jadi Penasaran Itu Dah Kemudian Si Sylvie Mengingat Kembali Perintah Yang Dilakukan Oleh Nona Tilly Tilly Memberintahkan Kepada Si Sylvie Ini Untuk Melihat Kapasitas Sihir Dari Para Penyihir Yang Ada Di Asosiasi Perbatasan Ia Juga Disuruh Untuk Meneliti Si Roland Mimbledon Apakah Ia Seorang Penyihir Atau Ia Dikendalikan Oleh Seorang Penyihir Soalnya Ia Penasaran Dengan Si Roland Mimbledon Itu Dan Si Sylvie Ini Ternyata Ia Memiliki Kemampuan Untuk Menilai Sihir Kapasitas Sihir Dari Seorang Penyihir Akan Ia Nilai Dengan Mudah Tentunya Dengan Kekuatan Matanya Oh Jadi Begitu Jadi Ia Menilai Si Roland Apakah Ia Dikendalikan Oleh Seorang Penyihir Atau Dia Memang Seorang Demon Ternyata Mau Diselidik Itu Si Roland Dan Itu Dia Ada Beberapa Penyihir Bocil Itu Si Moril Si Moril Ternyata Ikut Juga Dan Ada Beberapa Penyihir Yang Tidak Tahu Namanya Waduh Belum Ada Perkenalannya Dan Ternyata Ada Si Ashley Juga Itu Wah Wah Ternyata Ia Juga Ikut Tapi Si Ashley Ini Ikut Pelayaran Ini Untuk Mengantar Mereka Semua Ashley Cuma Menemani Mereka Dan Ia Akan Kembali Lagi Ke Pulau Slipping Untuk Menemani Nonatili Soalnya Ia Sendirian Sekarang Wah Kasian Banget Tugasku Sekarang Adalah Memastikan Kalian Semua Selamat Dan Setelah Kalian Mendarat Ke Pulau Perbatasan Aku Akan Pulang Kembali Ke Pulau Slipping Kalau Kalian Merasa Kesusahan Kalian Omong Saja Sama Wendy Sama Nektel Juga Dia Adalah Seorang Penyir Yang Dapat Dipercaya Dan Jangan Sampai Kalian Menemui Roland Wemberton Sendirian Ya Orang Itu Sangat Sangat Berbahaya Tangan Si Roland Itu Sangat Clamitan Ya Suka Memegang Bokong Waduh Memegang Bokong Apa Maksudmu Kakak Esli Ya Nanti Kalian Lihat Ada Sendirilah Intinya Kalian Tidak Boleh Sendirian Kalau Sama Si Roland Kemudian Si Sylvie Melihat Sesuatu Yang Aneh Ya Melihat Ada Daratan Yang Mana Daratan Itu Memunculkan Sesuatu Yang Mencurigakan Dan Ternyata Itu Dia Itu Benda Yang Besar Banget Waduh Itu Kan Balon Udara Malah Dikatain Benda Aneh Tapi Para Penyihir Di Itu Merasa Bingung Itu Benda Apa Anda Esli Juga Bingung Perasaan Belum Ada Benda Itu Saat Dia Ada Disini Dan Ternyata Itu Balon Udara Yang Sedang Parkir Ya Mereka Sedang Menunggu Para Penyihir Dari Pulau Sleeping Dan Si Sylvie Langsung Merasakan Aura Sihir Dari Balon Itu Sepertinya Balon Itu Dikendalikan Oleh Seorang Penyihir Waduh Waduh Dan Itu Dia Balon Udaranya Ada Api Hitam Disitu Sepertinya Ada Ana Berada Disitu Wah Si Sylvie Kaget Bisa Ya Seorang Penyihir Mengendalikan Benda Sebesar Itu Ini Sangat Membingungkan Bagaimana Cara Kerjanya Dah Dan Oke Kapal Pun Menepi Dan Semua Penyihir Langsung Turun Dari Kapal Dan Disitu Ada Si Wendy Halo Semuanya Selamat Datang Di Kota Perbatasan Namaku Adalah Wendy Aku Adalah Penyihir Dari Asosiasi Penyihir Di Kota Perbatasan Selamat Datang Ya Kalian Semua Oke Siap Ashley Langsung Menemui Si Wendy Ia Menitipkan Para Penyihir Dari Pulau Sleeping Ia Sangat Senang Melihat Si Wendy Itu Kau Baik Baik Saja Ya Wendy Siap Aku Sehat Sehat Saja Bagaimana Dengan Mu Ashley Aku Juga Sehat Sehat Saja Dan Itu Dia Ya Ada Ana Yang Menemui Mereka Semua Ada Juga Si Lightning Itu Ia Malah Terbang Sama Si Maggie Dan Ternyata Wah Wah Si Sylvie Langsung Melihat Ana Dengan Tetapan Yang Kaget Soalnya Ya Kapasitas Sihir Ana Itu Sangat Luar Biasa Hebat Itu Sangat Besar Melihat Kapasitas Penyihir Sebesar Ini Apakah Ini Benar Seorang Penyihir Luar Biasa Sekali Itu Si Ana Kemudian Wendy Menjelaskan Kalau Semua Penyihir Disini Akan Diangkut Oleh Balun Udara Kalian Tenang Saja Kita Akan Sampai Kota Berbatasan Dengan Balun Udara Ini Oh Begitu Ya Balun Udara Ini Dikendalikan Oleh Nona Ana Jadi Kalian Tenang Gerak Gerak Balun Udara Ini Butuh Keseimbangan Jadi Kalian Harus Memperhatikan Langkah Kalian Oke Siap Dah Terima Kasih Wendy Aku Akan Kembali Ke Pelu Slipping Ucap Ashley Wah Kau Tidak Ikut Aku Kira Kau Ikut Oke Kalau Begitu Aku Akan Menjaga Mereka Semua Terima Kasih Ashley Telah Mengantar Mereka Semua Dan Oke Semua Penyihir Disitu Pun Terakutan Itu Ya Ia Malah Panik Sendiri Waduh Ini Pertama Kalinya Aku Mau Terbang Ini Wah Malah Keringat Dingin Itu Dah Dan Oke Anak Pun Langsung Mengeluarkan Sihir Hitam Ya Sihir Api Hitam Itu Ya Ia Langsung Menaikkan Balon Udaranya Itu Dan Oke Perjalanan Pun Dimulai Dan Ternyata Si Ashley Dan Si Morlin Malah Tidak Ikut Ya Mereka Berdua Akan Pulang Ke Wilayah Sleeping Wah Wah Ternyata Oke Terima Kasih Kakak Ashley Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Morlin Kau Harus Hati Hati Selamat Jalan Kalian Semua Hati Hati Waduh Apakah Ini Baik Baik Saja Ashley Jadi Khawatir Dan Oke Mereka Semua Pun Terbang Menggunakan Balon Udara Mendinggalkan Si Morlin Dan Juga Si Ashley Terbang Langsung Menjelaskan Pada Para Penyihir Disitu Supaya Mereka Menikmati Pemandangan Yang Ada Disini Pemandangannya Sangat Luar Biasa Hebat Bos Kalian Harus Melihatnya Wah Begitu Aku Malah Jadi Takut Ini Apa Tidak Apa Dan Juga Si Sylvie Merasa Aneh Kepalanya Sedikit Pusing Dan Dagi Sihirnya Malah Selalu Aktif Itu Ya Ia Malah Mengaktifkan Sihir Di Matanya Dan Ia Melihat Pulau Ini Penuh Dengan Aura Sihir Gile Bener Ini Sebenarnya Tempat Apa Anda Kenapa Banyak Sekali Sihir Yang Terpancar Di Area Ini Dan Itu Membuat Si Sylvie Menjadi Pusing Ampun Kenapa Ini Terjadi Kemudian Wendy Menjelaskan Kalau Kau Itu Mabuk Udara Kau Harus Tenang Kau Jangan Panik Jangan Takut Nanti Pusing Mereka Semakin Pusing Kau Tenang Saja Dan Tarik Napas Dalam Dalam Oh Begitu Ya Oke Kalau Begitu Kemudian Lightning Menjelaskan Kalau Di Pulau Perbatasan Ini Sangat Luar Biasa Hebat Banyak Makanan Enak Banyak Benda-benda Petualang Semuanya Sangat Menyenangkan Kalian Tidak Akan Pernah Bosan Di Kota Perbatasan Kalian Akan Bermain Sepuasnya Waduh Waduh Si Sylvie Malah Jadi Biyung Kenapa Si Lightning Ini Sangat Bersemangat Sekali Tapi Kepalanya Masih Pusing Jadi Pegangan Itu Waduh Malahan Malah Mabuk Udara Dan Itu Udaranya Sudah Sampai Di Rumah Dinas Gubernur Mereka Pun Mendarat Di Depan Rumah Dinas Dan Ketika Mendarat Waduh Waduh Para penyihir Disitu Malah Panik Mereka Malah Mendarat Dengan Kencang Apaan Ini Dah Waduh Waduh Si Sylvie Malah Ketakutan Tidak Tenang Tenang Kalian Semua Harus Tenang Tidak Apa Apa Ini Cuma Terjadi Karena Mendarat Waduh Sampai Ketakutan Itu Ada Kemudian Ada Scroll Ada Lily Juga Ada Nona Nana Mereka Menyambut Para penyihir Yang Sedang Datang Dan Penyihir Dari Pulau Slipping Merasa Senang Karena Mereka Disambut Oleh Para penyihir Lainnya Dan Disitu Juga Ada Si Nectel Yang Memperkenalkan Diri Namanya Adalah Nectel Silahkan Ikuti Aku Karena Yang Mulia Roland Sudah Menunggu Kalian Semua Dan Oke Siap Si Silvie Merasa Hiran Kenapa Semua Penyihir Disini Ramah Ramah Dan Juga Aura Sihirnya Sangat Kuat Sekali Apakah Mereka Memiliki Suatu Rahasia Yang Bisa Meningkatkan Kapasitas Sihir Mereka Semua Ini Aneh Sekali Kemudian Mereka Semua Pun Berjalan Mereka Telah Sampai Di Ruang Makan Wah Ternyata Mereka Langsung Disambut Untuk Makan Itu Dia Selamat Datang Namaku Adalah Roland Wimbledon Si Silvie Langsung Mengaktifkan Sihirnya Ia melihat Kapasitas Sihir Dari Si Roland Dan Ternyata Tidak Ada Sihir Sama Sekali Dalam Tubuhnya Waduh Artinya Dia Bukan Demon Dia Juga Tidak Dikendalikan Oleh Seorang Penyihir Dan Lagi Ia Tidak Mengenakan Batu Dewa Sama Sekali Apa Apa Anda Sepertinya Roland Wimbledon Itu Memang Adalah Seorang Roland Dia Bukanlah Siapa Siapa Melainkan Roland Wimbledon Waduh Malahan Dan Oke Setelah Makan Makan Mereka Pun Langsung Dibawa Ke Ruang Kantor Ruang Kantor Gubernur Mereka Disuruh Untuk Memperkenalkan Diri Dan Oke Semuanya Pun Berdiri Depan Roland Tidak Perlu Formal Panggil Saja Saya Roland Roland Wimbledon Kalian Santai Saja Ada Disini Kalian Bisa Menikmati Kota Berbatasan Setelah Ini Tapi Ada Beberapa Pertanyaan Yang Ingin Aku Tanyakan Seperti Kenapa Kalian Memusnahkan Gereja Suci Yang Ada Di Barat Itu Sangat Menggemparkan Kekuatan Kalian Ternyata Sangat Luar Biasa Sampai Sampai Bisa Memusnahkan Gereja Suci Yang Ada Di Wilayah Fod Gile Bener Tapi Aku Menjelaskan Dulu Di Kota Perbatasan Ini Kalian Semua Akan Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Semua Akan Dimulai Dari Pelajaran Sekolah Dasar Membaca Berhitung Menulis Semuanya Akan Kalian Pelajari Dan Kalian Akan Mempelajari Kapasitas SIR Yang Sesuai Dengan SIR Yang Kalian Miliki Dan Kalian Mau Bekerja Di Sini Sesuai Dengan SIR Yang Kalian Miliki Kalian Akan Mendapatkan Gaji Kalian Akan Digaji Setiap Bulan Seperti Scroll Ini Scroll Sama Wendy Scroll Itu Kepala Sekolah Di Sekolah Kami Dikaji 6 Koin Emas Wendy Itu Seorang Pengguna Sihir Angin Dikaji 3 Koin Emas Setiap Bulannya Dan Ini Nektel Dikaji 10 Koin Emas Karena Dia Sangat Ahli Dalam Menyusup Jadi Gajinya Lumayan Besar Wah Begitu Kalau Begitu Bisa Kalian Aku Penasaran Sekali Dengan Sihir Kalian Dan Kita Akan Pindah Lokasi Sajanya Kita Akan Pindah Lokasi Ke Halaman Biar Kalian Bisa Leluasa Untuk Menggunakan Sihir Kalian Kakak Tetapi Ada Seorang Pedir Yang Memberikan Dokumen Kepada Si Roland Ia Memberikan Beberapa Catatan Yang Dititipkan Oleh Tilly Wimbledon Dan Itu Dia Si Tilly Ia Telah Menulis Surat Kepada Roland Ia Memberitahu Tentang Runtuhan Yang Ada Di Ghost Red River Wah Wah Ternyata Seperti Itu Ternyata Ia Telah Menemukan Beberapa Runtuhan Yang Ada Di Ghost Red River Gile Bener Kemudian Setelah Dibaca Oleh Si Scroll Scroll Pun Mengatakan Kalau Ini Adalah Kitab Kuno Yang Mana Ini Sama Persis Seperti Yang Ada Di Bukunya Si Mentor Dulu Bahasanya Sama Tapi Sekarang Si Scroll Ini Bisa Mengartikannya Ia Bisa Melihat Kalau Ini Adalah Tulisan Mengenai Aktivitas Sihir Disitu Waduh Aktivitas Sihir Sebenarnya Apa Anda Tapi Roland Sedikit Bingung Kenapa Ada Runtuhan Kuno Di Wilayah Yang Sangat Jauh Di Wilayah Perairan Lagi Siapa Yang Membuat Gedung Disitu Itu Aneh Sekali Ada Orang Yang Membangun Gedung Di Wilayah Yang Sangat Sulit Seperti Itu Gili Bener Tapi Menurut Catatan Ini Itu Adalah Wilayah Gereja Suci Ya Itu Peninggalan Dari Gereja Suci Gedung Gedung Yang Ada Di Sekitar 400 Tahun Yang Lalu Waduh Roland Jadi Bingung Peninggalan Dari Gereja Suci Berarti Apa Ini Ada Kaitanya Dengan Peruntuhan Yang Ada Di Wilayah Barat Yang Ditemu Sama Leknin Kemarin Waduh Roland Jadi Tambah Penasaran Ya Sedikit Demi Sedikit Roland Mulai Menemukan Teka Teki Dari Semua Yang Ada Di Sini Ya Semua Yang Ada Di Sini Terkait Dengan Penyihir Gerbang Neraka Juga Demon Demon Yang Duduk Dilawan Oleh Para Penyihir Ini Semua Mungkin Ada Hubungannya Kita Harus Mencari Tahu Sebenarnya Dunia Ini Sedang Dalam Keadaan Apa Ada Penyihir Ada Demon Ada Gerja Suci Kenapa Semua Ini Terjadi Ya Semua Ini Satu Per Satu Akan Dikuak Oleh Roland Wimbledon Tapi Kita Harus Bersabar Kita Harus Step By Step Jangan Gagabah Jangan Gusah Grusuk Ya Nanti Juga Akan Ketemu Sendiri Jalannya Dan Oke Sin Pun Berpindah Sekarang Di Halaman Rumah Dinas Dan Itu Dia Ada Seorang Penyihir Yang Mulai Mengaktifkan Sihirnya Dan Wah Penyihir Itu Telah Mengaktifkan Sihir Tanah Ternyata Dia Memiliki Sihir Untuk Mengendalikan Tanah Namanya Adalah Lian Ya Kita Harus Ingat Ingat Namanya Adalah Lian Pengguna Sihir Tanah Scroll Langsung Mencatatnya Ia Langsung Mencatat Status Dari Si Lian Seorang Pengguna Sihir Tanah Dan Juga Itu Ada Si Honey Namanya Adalah Honey Sihirnya Adalah Memberikan Indruksi Kepada Para Hewan Wah Ternyata Ia Bisa Berkomunikasi Dengan Para Hewan Terutama Dengan Burung Ia Sangat Suka Burung Jadinya Ia Bisa Memerintahkan Para Burung Ini Dengan Leluasa Wah Begitu Dan Ini Namanya Adalah Evelyn Evelyn Ini Memiliki Sihir Alkohol Sihirnya Itu Bisa Memunculkan Minuman Mabuk Mabuk Waduh Waduh Malahan Sihir yang Dikunakan Adalah Sihir Mabuk Mabuk Gile Bener Ada Sihir Seperti Ini Kemudian Yang Terakhir Adalah Si Sylvie Kemampuan Si Sylvie Ini Adalah Menerawang Sihir Ya Ia Bisa Menggunakan Matanya Untuk Melihat Dari Kejauhan Dan Juga Bisa Melihat Beberapa Objek Dari Jauh Dan Juga Ia Bisa Melihat Kapasitas Sihir Dari Seorang Penyihir Itulah Kemampuan Sihir Ya Tidak Spesial Tapi Ini Sangat Bermanfaat Dan Penyihir Terakhir Namanya Candle Light Ia Adalah Seorang Penyihir Yang Dapat Mengendalikan Api Seperti Ana Tapi Ia Akan Mengendalikan Api Jika Ada Minyak Disitu Wah Wah Begitu Makanya Ia Hanya Bisa Mengendalikan Ia Tidak Bisa Menggunakan Sihir Waduh Waduh Sepertinya Roland Memiliki Rencana Untuk Mengaktifkan Sihir Dari Candle Light Ini Mantap Dan Oke Semuanya Telah Selesai Untuk Diamati Semua Penyihir Ada Lima Mereka Adalah Kiriman Dari Kota Sleeping Dan Oke Roland Mengeceknya Satu Per Satu Ia Mulai Berfikir Untuk Menggunakan Kemampuan Sihir Mereka Semua Mantap Ya Aku Akan Manfaatkan Sebaik Mungkin Tapi Waduh Waduh Mau Diapain Itu Yang Mulia Jangan Kau Apa Apain Protesin Nektel Itu Dan Tuk Waduh Kau Itu Mikirnya Apa Sih Kau Jangan Mikir Yang Aneh Aneh Ya Mereka Semua Itu Adalah Penyihir Yang Dapat Aku Manfaatkan Sebagai Seorang Penyihir Di Kota Perbatasan Yang Mana Mereka Memiliki Kemampuan Untuk Memproduksi Dan Juga Kemampuan Untuk Meningkatkan Kota Perbatasan Sebagai Kota Yang Modern Kau Tenang Saja Nektel Ya Begitulah Kau Memang Selalu Memakirkan Sesuatu Yang Aneh Aneh Yang Mulia Aku Nurut Ajalah Sama Kamu Dan Oke Sin Pun Berpindah Roland Mengumpulkan Semua Penyihirnya Untuk Pesta Makan Makan Ia Memperkenalkan Penyihir Baru Lihat Makanan Yang Belum Pernah Ia Lihat Mereka Berdua Ngiler Melihat Makanan Itu Tapi Eh Malah Dimakan Si Roland Waduh Kalian Itu Harus Makan Banyak Seperti Nektel Lihat Si Nektel Makan Sebaskom Jir Malahan Diledek Nektel Jadi Melirik Dengan Sinis Kemudian Si Evelyn Bingung Dengan Dua Kayu Panjang Kecil Yang Digunakan Untuk Mengambil Makan Kau Harus Belajar Cara Menggunakannya Scroll Juga Memberitahu Kalau Disini Bisa Mandi Pake Sabun Mandinya Di Bathtub Lagi Menyenangkan Sekali Kalau Mandi Disini Wah Evelyn Jadi Kepeng Dia Penasaran Bagaimana Mandi Dengan Sabun Soalnya Di Sleeping Island Mereka Mandinya Pake Air Biasa Dan Digosok Pake Abu Cuman Gitu Doang Evelyn Bener Takjub Dengan Kehangatan Yang Soalnya Mereka Dapat Makan Makanan Enak Fasilitas Yang Memadai Dan Juga Dapat Perlindungan Dari Tuan Roland Wimbledon Mereka Sangat Beruntung Tinggal Disini Kau Makan Yang Banyak Karena Kemampuan Mu Akan Sangat Bermanfaat Bagi Kota Berbatasan Ucap Scroll Walah Bermanfaat Evelyn Bingung Karena Kekuatannya Kan Cuman Membuat Minum Minuman Mabuk Apa Itu Bermanfaat Evelyn Merasa Kekuatan Ini Tidak Ada Gunanya Untuk Keberlangsungan Hidup Banyak Orang Tapi Scroll Memberitahu Kalau Kekuatan Yang Dimiliki Para Penyihir Memiliki Keunikannya Sendiri Sendiri Kau Harus Belajar Disini Supaya Kau Memahami Esensi Dari Kekuatan Mu Sehingga Kau Bisa Berkembang Menjadi Lebih Kuat Lagi Dari Sekarang Wah Mabuk Mabuk Bisa Lebih Kuat Waduh Malahan Tapi Hauming Bert Ngomong Kalau Tidak Mampu Yang Gak Usah Dipaksakan Yang Penting Kau Bisa Menikmati Hidup Nyaman Disini Santai Saja Bos Dan Nikmati Saja Setiap Harinya Pasti Ada Hal Baru Yang Akan Membuat Muta Jum Iya Santai Saja Santai Tidak Usah Buru Buru Ucap Scroll Dan Oke Roland Pun Memberikan Informasi Terkait Dengan Hidangan Spesial Yang Akan Disajikan Untuk Semua Penyir Disini Kecuali Para Bocil Ini Tidak Boleh Untuk Para Bocil Ya Para Bocil Ini Belum Cukup Umur Kemudian Muncul Pelayan Roland Yang Membawa Hammer Itu Hammer Jenis Baru Yang Akhir Akhir Ini Diproduksi Sama Roland Yang Mulia Yang Mulia Aku Mau Yang Mulia Aku Mau Aku Mau Aku Mau Jid Kau Belum Cukup Umur Jadi Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Memaksa Kemudian Roland Menjelaskan Kalau Ini Adalah Liqueur Sejenis Minuman Anggur Yang Memiliki Cita Rasa Berbeda Ada Tiga Rasa Rasa Apel Rasa Susu Dan Rasa Original Semuanya Memiliki Ciri Khasnya Sendiri Nona Evelyn Disuruh Untuk Mencicipi Liqueur Ini Lebih Dulu Soalnya Ia Adalah Penyihir Mabok Mabok Roland Ingin Tahu Seberapa Enak Minuman Yang Ia Produksi Anda Kan Yang Berpengalaman Dalam Hal Ini Jadi Aku Ingin Mengetahui Rasanya Dari Seorang Profesional Ya Diminta Seperti Itu Evelyn Jadi Bingung Mencicipi Biasanya Kan Tinggal Tenggak Doang Ya Lain Malah Icip Icip Ya Dah lah Turuti Aja Evelyn Pun Meminum Liqueur Yang Diberikan Sama Si Roland Dan Ketika Diminum Mata Evelyn Mengeluarkan Cahaya Sihirnya Dan Langsung Terkena Gen Cucu Ya Minuman Liqueur Ini Seperti Memakan Apel Segar Sepanjang Hari Dan Juga Rasa Anggur Yang Membuat Rasanya Semakin Menyegarkan Nikmat Paul Kemudian Evelyn Mengambil Liqueur Yang Memiliki Rasa Susu Pencuk Kenapa Rasanya Manis Madu Dan Juga Milky Milky Yang Sangat Kuat Ini Seperti Minum Susu Vanila Dengan Manis Madu Yang Khas Nikmat Paul Dan Yang Terakhir Adalah Liqueur Original Dengan Rasa Anggur Biasa Dan Ternyata Rasanya Ringan Sekali Rasa Anggur Kecut Manis Menyegarkan Sekali Sekaligus Memabokkan Dan Udah lah Si Evelyn Udah mulai Mabok Terima Kasih Yang Mulia Roland Aku Sangat Suka Tiga Liqueur Ini Ini Pengalaman Luar Biasa Dari Minum Homer Rasa Ini Tidak Akan Pernah Aku Lupakan Waduh Jadi Kepengen Tua Bocil Terbang Wendy Langsung Mencobanya Dengan Es Batu Biar Tambah Nikmat Terima Kasih Nona Evelyn Ini Adalah Produk Andalan Kami Yang Kami Jual Di Berbagai Wilayah Di Benua Ini Aku Harap Aku Bisa Bekerjasama Dengan Anda Nona Evelyn Aku Mau Membangun Pabrik Anggur Terbesar Di Dunia Ini Wah Gile Ini Si Roland Mimpinya Besar Sekali Kemudian Ada Beberapa Hadiah Yang Dibawa Pelayan Anak Mendapatkan Satu Kotak Hadiah Tersebut Nektel Juga Mendapatkannya Dan Para Penyihir Dewasa Lain Juga Mendapatkannya Roland Menyuruh Mereka Untuk Membukanya Di Kamar Saja Jangan Disini Dan Juga Baca Buku Instruksinya Biar Kalian Paham Apa Fungsinya Dan Oke Pindah Sin Ke Kamar Para Penyihir Saat Ini Para Penyihir Sedang Berkumpul Mereka Akan Membuka Kotak Hadiah Yang Tadi Diberikan Sama Yang Mulia Roland Lekning Dan Maggie Jadi Protes Karena Mereka Tidak Diberi Hadiah Juga Sama Yang Mulia Roland Ya Gimana Yang Temasi Bocil Yang Mulia Kan Mengatakan Kalau Yang Mendapatkan Hadiah Ini Adalah Wanita Dewasa Bukan Bocil Ucap Lily Buka Aja Kak Wendy Biar Kita Tidak Penasaran Bagian Kenapa Yang Mulia Roland Malah Bikin Mystery Box Seperti Ini Khusus Dewasa Lagi Aneh Aneh Orang Dada Dan Wendy Pun Membuka Mystery Box Yang Dihadiahkan Sama Roland Dan Setelah Dibuka Semua Bocil Melihat Isi Dari Mystery Box Itu Dan Isinya Adalah Jir Isinya BH Malahan Dikasih Daleman Sama Si Roland Ini Kacamata Hebat Kacamata Lembut Waduh Yang Mulia Hebat Sekali Bisa Membuat Kacamata Lembut Seperti Ini Aku Juga Mau Ini Walah Malah Dikira Kacamata Waduh Malah Mereka Tidak Tau Apa Fungsinya Itu Kemudian Wendy Melihat Surat Disitu Dan Setelah Dibuka Itu Bukan Surat Melainkan Buku Panduan Pemakaian Para Bocil Malah Jadi Mainan BH Itu Mereka Belum Tau Fungsi Dari Benda Itu Malah Dikosok Kosok Karena Lembut Jir Malahan Tapi Lek Bingung Dengan Para Wanita Dewasa Yang Selesai Membaca Buku Panduan Dan Terlihat Mereka Itu Dia Buku Panduannya Nama Benda Ini Adalah Bra Daleman Untuk Wanita Digunakan Untuk Menyangga Gunung Supaya Wanita Tidak Tergesek Gesek Oleh Pakaiannya Dan Juga Dapat Memberikan Stabilitas Gerak Seperti Mengurangi Beban Di Depan Lah Beneran Ternyata Buat Dewasa Kita Kan Masih Bojel Belum Tumbuh Bos Gunung Wadidaw Malahan Tuh Bojel Malah Jadi Penasaran Dengan Miliknya Tapi Si Wendy Malah Malu Banget Bra Untuk Menopang Dua Gunung Apa Apaan Ini Si Roland Ini Memalukan Tapi Para Bojel Malah Ngecek Satu Persatu Mereka Sadar Diri Kalau Gunung Mereka Belum Tumbuh Besar Jadi Memang Bener Hadiah Ini Khusus Dewasa Kita Para Bojel Harus Sadar Diri Bos Ayo Ayo Kak Wendy Dipakai Aku Ingin Melihatnya Kak Wendy Gunakanlah Wajir Ya Malu Dacuk Cuk Malu 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 Dac Udah 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 Pergi Sana Pergi 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 Kamar Kalian Masing Jangan Ganggu Urusan Orang Dewasa Ya Elah Malah Diusir Gak Serudah Ya Udah Kita Tunggu Saja Punya Kita Bisa Sebesar Punya Kak Wendy Sepertinya Gak Mungkin Ucap Lily Dan Setelah Wendy Mengeluarkan Semua Bocil Wendy Bertanya Tanya Kenapa Yang Mulia Roland Memberikan Hal Memalukan Seperti Ini Apa Ini Akan Baik Baik Saja Ya Nektel Jadi Bingung Dengan Pertanyaan Dari Wendy Ia Juga Malu Kucing Mengetahui Kalau Fungsi Dari Hadiah Ini Adalah Untuk Menyanggah Gunung Kembarnya Tapi Ia Ingat Sesuatu Nektel Akan Mengecek Sesuatu Itu Kalian Tetaplah Disini Dan Ya Nektel Pun Pergi Dengan Kamuflase Sedangkan Si Sylvie Ngelak Bingung Mau Merespon Apa Kemudian Pindah Scene Ke Kamarnya Si Ana Ternyata Nektel Langsung Meluncur Kamarnya Ana Ia Mau Tanya Keterkait Dengan Hadiah Yang Diberikan Sama Si Roland Ana Malah Mengatakan Kalau Dirinya Telah Menggunakan Produk Baru Ini Wah Ini Adalah Produk Contoh Yang Dipasarkan Oleh Yang Mulia Roland Kita Disuruh Untuk Membantu Yang Mulia Untuk Mencobanya Dulu Kalau Kurang Nyaman Kita Harus Memberi Saran Untuk Produk Ini Soalnya Produk Ini Mau Menjadi Produk Unggulan Kota Perbatasan Wanjir Dah Nektel Jadi Malu Mendengar Ucapan Ana Ia Malah Malu Kucing Mau Mengenakan Bra Itu Di Gunung Miliknya Waduh Seperti Itu Apa Perlu Aku Buka Supaya Kau Bisa Melihatnya Njir Nggak Usah Stop Aku Mengerti Terima Kasih Ana Aku Hanya Ingin Tahu Kau Mengenakannya Atau Tidak Dan Akhirnya Nektel Pun Mencobanya Dan Mememerkannya Kepada Wendy Dan Sylvie Dan Itu Terlihat Bagus Ya Bisa Digunakan Untuk Mempercepat Gerakan Kalau Ada Ini Aku Bisa Bergerak Dengan Mudah Ucap Nektel Jir Bergerak Dengan Mudah Sekarang Sylvie Yang Malu Malu Kucing Apa Apaan Ini Kenapa Para Penyihir Disini Malah Memenuhi Keinginan Roland Ini Tidak Bisa Dibiarkan Aku Tidak Mau Terjebak Dalam Kekonyolan Seperti Ini Air Mancur Sabun Serta Minum Mabok Itu Semua Bisa Ditolelir Sama Sylvie Tapi Ini Bre Ini Sesuatu Yang Kuampret Serem Dah Bener Kata Si Asli Jangan Sampai Bertemu Roland Wimbledon Saat Sendirian Bisa Gaswat Karena Orang Itu Mesung Cuk Cuk Waduh Si Sylvie Malah Jadi Ketakutan Itu Dah Dan Woke Sin Pun Berpindah Di Kapal Littleton Saat Ini Roland Ditemani Para Penyihir Mereka Sedang Menyusuri Sungai Cusui Sungai Yang Ada Di Area Pertanian Kota Perbatasan Roland Sedang Merancang Pondasi Untuk Membuat Jembatan Penyebrangan Yang Akan Menghubungkan Kota Perbatasan Dengan Lahan Baru Yang Dikarap Oleh Para Petani Dan Disitu Ada Kian Sang Pengendali Tanah Yang Diberi Tugas Untuk Mengangkat Tanah Dari Dasar Sungai Itu Digunakan Untuk Mengakses Dasar Sungai Supaya Bisa Dijadikan Pasak Bumi Roland Memberitahu Kian Kalau Kedalaman Dasar Sungai Cisui Adalah 10 Meter Apakah Tidak Apa-apa Dengan Itu Aman Itu Aman Aman Aku Bisa Melakukannya Yang Mulia Kemudian Disitu Ada Si Wendy Yang Terlihat Bahagia Gitu Ya Ia Sangat Menyukai Bra Yang Ia Sudah Gunakan Soalnya Gunungnya Tidak Sakit Lagi Ya Gunungnya Kan Kelebihan Beban Ya Sebenarnya Ia Kerepotan Dengan Gunungnya Itu Dan Sekarang Gunungnya Tidak Lompat Lompat Lagi Ini Sudah Kencang Padat Dan Sudah Tidak Pindah Pindah Lagi Mantap Dah Ternyata Ini Sangat Bermanfaat Bagi Dirinya Roland Yang Melihat Itu Jadi Bingung Itu Kenapa Si Wendy Malah Senyum Senyum Sendiri Kemudian Insinyur Ford Menjelaskan Ya Ia Memberitahu Si Roland Kalau Pondasi Seperti Awet Dan Tahan Lama Oh Kau Cerdas Juga Ya Aku Bangga Kepadamu Oke Kalau Begitu Kita Gunakan Ide Itu Siap Yang Mulia Terima Kasih Yang Mulia Dan Oke Kian Lakukan Tugasmu Siap Yang Mulia Kian Pun Langsung Mengeluarkan Daya Sihirnya Dan Terlihat Ada Gelumbung Besar Yang Muncul Di Permukaan Air Dan Tua Gundukan Tanah Muncul Di Atas Permukaan Air Sungai Dan Itu Langsung Menjulang Tinggi Sampai 10 Meter Ke Atas Wah 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 Sepertinya Sikian Ini Memiliki Daya Sihir Yang Banyak Di Lebendor Itu Terlihat Seperti Bukit Di Tengah Tengah Sungai Akan Tetapi Bejir Bau Cuk Nektel Dan Lekning Langsung Stres Berat Ya Mereka Mendapatkan Bau Busuk Yang Sangat Busuk Tapi Roland Malah Karkas Adalah Endapan Kotoran Yang Tercampur Dengan Berbagai Macam Kotoran Yang Kemudian Mengendap Di Dasar Air Selama Bertahun Tahun Sepertinya Ini Adalah Kotoran Kiriman Dari Kota Wilau Dan Kota Perbatasan Semuanya Menjadi Satu Dan Terkumpul Disini Mantap Ini Adalah Pubuk Alami Yang Gratis Dan Dapat Meningkatkan Jumlah Panen Ini Mantap Pol Kita Menemukan Harta Di Pinggiran Kota Perbatasan Disitu Ada Sirius Dia Adalah Orang Kepercayaan Roland Yang Ditugaskan Untuk Mengelola Semua Lahan Pertanian Di Kota Perbatasan Ia Saat Ini Sedang Mengecek Kondisi Gandum Yang Sudah Siap Panen Ini Terlihat Bagus Kemudian Ada Budak Yang Dulu Dibawa Sama Roland Dari Berbagai Kota Budak Budak Itu Menghampiri Sirius Dengan Penuh Bersemangat Soalnya Panen Telah Tiba Bagi Mereka Yang Menjadi Budak Bisa Membayar Kebebasan Mereka Dengan 30% Hasil Panen Tapi Para Budak Tidak Hanya Ingin Membayar Kebebasannya Mereka Juga Ingin Menjual Hasil Panen Yang 70% Itu Mereka Ingin Mendapatkan Uang Juga Dan Setelah Bebas Mereka Ingin Beli Rumah Jadinya Mereka Mengatakan Kepada Sirius Untuk Membeli Gandum Gandum Itu Kalau Tidak Mereka Akan Menjualnya Keluar Kota Wah Wah Para Budak Ini Langsung Diingatkan Oleh Sirius Bahwa Mereka Bisa Menanam Gandum Sebanyak Ini Semua Karena Roland Wimbledon Yang Mulia Roland Telah Membantu Kalian Semua Dia Yang Mengajarkan Cara Menanam Bibit Yang Unggul Cara Memumpuk Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Tanaman Cara Menghanguskan Hama Semua Diajarin Sama Tuan Roland Jadi Sepatutnya Mereka Berterima kasih Kepada Yang Mulia Roland Biblton Jangan Menjual Hasil Palen Ini Ke Kota Lain Juallah Ke Baron Mons Semua Telah Diatur Beliau Adalah PJ Gubernur Kota Perbatasan Yang Akan Membeli Hasil Panen Kalian Semua Dan Juga Mereka Semua Sudah Terikat Janji Perdagangan Bahwa Mereka Tidak Boleh Menjual Hasil Panen Mereka Kepada Pembeli Luar Mereka Cuma Diperbolehkan Untuk Menjual Hasil Panen Mereka Kepada Pemerintah Kota Perbatasan Tapi Para Budak Khawatir Jika Gandum Mereka Dihargai Lebih Murah Dari Harga Pasar Jika Itu Terjadi Mereka Akan Kesulitan Untuk Membangun Rumah Masa Depan Mereka Di Sini Kau Yang Mulia Roland Sudah Merencanakan Itu Semuanya Ya Oke Kalau Begitu Terima Kasih Atas Kerja Keras Anda Pak Serius Anda Adalah Perangkat Kota Yang Sangat Kompeten Mantap Dah Dan Oke Saatnya Kembali Untuk Bekerja Semua Budak Petani Pun Melanjutkan Pekerjaan Mereka Serius Pun Tersenyum Melihat Mereka Senang Dengan Pekerjaannya Mantap Kalau Seperti Ini Setiap Tahun Akan Suas Bada Pangan Waduh Gila Ini Yang Mulia Roland Beliau Sangat Jenius Urusan Pertanian Saja Beliau Urus Secara Detail Mantap Yang Mulia Roland Dan Oke Satu Minggu Kemudian Panen Raya Telah Dilakukan Semua Budak Pertanian Mulai Menyalip Biji Gandum Serius Mulai Bekerja Keras Untuk Mengatur Semua Hasil Panen Yang Telah Dihasilkan Oleh Para Budak Petani Dan Hasilnya Waduh Baron Senang Sekali Dengan Hasilnya Itu Ia Benar Gembira Mendapatkan Laporan Dari Serius Kalau Hasil Panen Meningkat 6 Kali Lipat Dari Tahun Kemarin Itu Artinya Kota Perbatasan Akan Menjadi Kota Pertama Yang Dapat Menghidupi Semua Penduduk Bahkan Jika Ditambah Dengan Kota Longsong Hasil Panen Masih Sisa Banyak Ini Luar Budak Sepertinya Mereka Sudah Tidak Sabar Untuk Menjadi Warga Biasa Yang Bebas Yang Mulia Jika Jembatan Sudah Jadi Dan Lahan Area Sungai Cisui Dapat Dijadikan Lahan Pertanian Baru Maka Hasil Pertanian Kita Akan Mencapai 20 Kali Lipat Lebih Waduh Itu Sangat Banyak Sekali Yang Mulia Aku Tidak Bisa Membayangkannya Sebuah Kota Kota Seperti Kota Perbatasan Ini Dapat Menghasilkan Panen Bertonton Jumlahnya Hebat Sekali Yang Mulia Kalau Seperti Ini Terus Kita Bisa Memberi Makan Warga Secara Gratis Selama Setahun Penuh Wah Mantap Ini Tapi Roland Mengatakan Kalau Ini Masih Awalan Barun Mons Kedepannya Aku Ingin Pertanian Kita Lebih Luas Lagi Dan Lebih Efektif Lagi Karena Aku Sedang Membuat Mesin Yang Dapat Menghemat Waktu Ya Alat Seperti Traktor Panen Traktor Tanam Dan Juga Pemeliharaan Tugas Tugas Pertanian Dapat Dengan Mudah Dilakukan Jika Menggunakan Traktor Traktor Itu Itu Adalah Tujuan Akhir Yang Dapat Ia Lakukan Dan Sekarang Roland Wimbledon Langsung Menemui Para Budak Pertanian Ia Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Budak Pertanian Karena Mereka Telah Membuat Lahan Dan Juga Membuat Pertanian Kota Perbatasan Maju Pesat Terima Kasih Kalian Semua Berkat Kalian Kita Menjadi Satu-satunya Kota Di Benua Mainland Yang Memperoleh Suas Sembada Pangan Kita Tidak Akan Khawatir Lagi Terkait Dengan Makanan Yang Kurang Karena Semua Warga Kota Perbatasan Akan Mendapatkan Makanannya Tanpa Kekurangan Apapun Ambillah Pekerjaannya Sesuai Dengan Yang Kalian Inginkan Karena Masa Depan Ada Di Depan Mata Kalian Semua Hidup Yang Mulia Roland Hidup Yang Mulia Roland Wah Tampaknya Semua Budak Senang Sekali Karena Di Antara Mereka Ada Yang Memenuhi Kuota Untuk Menjadi Penduduk Biasa Dan Hidup Bebas Dan Moke Dasin Pun Berpindah Di Ibu Kota Grey Castle Disitu Timothy Sedang Berpikir Tenang Ya Ia Sedang Memikirkan Peperangannya Dengan Garcia Ia Sudah Mendapatkan Kartu As Baru Yaitu Batu Biru Dengan Batu Ini Ia Yakin 100% Dapat Mengalahkan Garcia Di Kota Clearwater Awas Saja Kau Garcia Aku Akan Kembali Untukmu Ratu Garcia Dari Clearwater Akan Menjadi Sejarah Saja Aku Akan Melumat Habis Kau Garcia Jika Semua Ini Berhasil Maka Akulah Raja Grey Castle Yang Sesungguhnya Raja Sajati Yang Dapat Menaklukkan Semua Penguasa Bodoh Yang Tidak Mau Tunduk Kehadapku Kemudian Ada Pengawal Pribadi Timothy Yang Masuk Ia Mau Melaporkan Kalau Semua Pasukan Telah Siap Dan Mereka Semua Menunggu Perintah Dari Yang Mulia Timothy Oh Begitu Ya Oke Lagas Ken Tapi Si Pengawal Bertanya Kepada Yang Mulia Timothy Kenapa Komandan Lehman Yang Ditugaskan Untuk Menundukan Kota Perbatasan Mereka Belum Kembali Ini Sudah Dua Bulan Sejak Lehman Ditugaskan Dan Tidak Ada Kabar Apapun Dari Pasukan Lehman Itu Kau Tenang Saja Mungkin Mereka Sedang Bersenang Senang Kota Kecil Seperti Itu Pasti Sangat Mudah Ditundukan Sama Si Lehman Tetapi Tetap Saja Yang Mulia Jika Lehman Memang Telah Memenangkan Perperangan Itu Seharusnya Mereka Mengirim Utusan Untuk Melaporkan Kondisi Mereka Wah Kau Benar Juga Aku Kurang Jeli Tapi Kita Sedang Dalam Misi Untuk Menaklukan Benteng Clearwater Urusan Dengan Kota Perbatasan Diskip Dul Wajadah Hal Utama Untuk Saat Ini Adalah Melawan Si Garcia Aku Tidak Mau Rencanaku Gagal Kembali Segera Perintahkan Para Pasukan Untuk Bergerak Ambil Posisi Masing-masing Siap Yang Mulia Akhirnya Aku Akan Menjadi Raja Seutuhnya Garcia Roland Bahkan Tili Aku Akan Menundukan Kalian Semua Bersiaplah Adik-adikku Aku Akan Melakukan Sesuatu Yang Merikan Terhadap Kalian Dan Juga Aku Akan Melakukan Sesuatu Yaitu Bersambung Walau Walau Bersambung Bersambung Belges an Hip Mata Ter